Selamat datang di Kaosagadget bersama saya Ucup, kali ini aku mau review laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di-endorse bermanapun. Dan di depanku ini sudah ada 2 brand laptop yang sama-sama menggunakan Intel Core Ultra 7, tapi memiliki fitur yang sedikit berbeda. Penasaran performanya kayak gimana? Langsung kita cek, let's go! Di laptop yang pertama ada Acer Swift Go SFG14. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7, RAM-nya 16GB dan penyimpanan berkapasitas 1TB. Untuk dari grafikat pastinya menggunakan Intel A-Graphic 8-Core. Untuk harga dibanderol di angka Rp14.000.000.000. Sedangkan di laptop yang kedua ini ada Lenovo Idepatch Game 5i 14IMH9. Laptop ini juga sama menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7, kemudian RAM-nya 16GB, tapi untuk dari penyimpanan ini menggunakan 512GB. Sedangkan dari grafikat masih sama, yaitu Intel A-Graphic 8-Core. Untuk harganya memang sedikit berbeda, yaitu Rp13.849.000.000. Kita beralih ke bagian desain dari kedua laptop ini, yang mana menurutku-nya hampir mirip. Mulai dari warnanya, ini sama-sama silver, kemudian untuk dari beratnya pun ini sama-sama under 1.5kg saja. Untuk bahan yang digunakan di bodinya, ini bermaterialkan aluminium, tapi untuk overall dari kedua desain laptop ini oke banget. Selanjutnya kita akan melihat ke bagian display dari masing-masing laptop, yang mana untuk Acer ini menggunakan IPS panel, kemudian resolusinya 2K, dan refresh rate ini 90Hz. Dari Lenovo sendiri, ini menggunakan IPS panel, Full HD, dan juga untuk dari refresh rate-nya adalah 60Hz. Memang sementara lebih unggul Acer untuk di bagian display, tapi apakah performanya juga akan lebih unggul? Kita lihat hasilnya nanti. Oke, kita akan intip juga ke bagian dalam dari kedua laptop ini. Untuk Acer, memiliki 2 buah fan di bagian atas dan 2 slot SSD, yang mana bisa kalian manfaatkan untuk menambahkan kapasitasnya. Sedangkan untuk dari RAM, tidak bisa kalian upgrade karena ini sudah onboard. Sedangkan dari Lenovo sendiri, memiliki 1 buah fan di bagian atas dan 1 slot SSD saja. Untuk kalian yang ingin menambahkan kapasitas SSD-nya, kalian harus mereplace yang sudah terpasang. Untuk RAM, sayang sekali sama seperti Acer, tidak bisa kalian upgrade lagi. Untuk SSD dari kedua laptop ini, sudah kita tes menggunakan software CrystalDismar, yang mendapatkan hasil dari Acer adalah 4979 untuk create, dan write-nya ini adalah 4649. Sedangkan dari Lenovo mendapatkan speed 6103 untuk dari read-nya, dan juga dari bright adalah 4000. Dari segi speed ini memang lebih unggul Lenovo, tapi apakah memang faktor dari kapasitas yang dimiliki? Tulis di kolom komentar untuk tanggapan kalian. Jika kita lihat ke bagian fitur, menurutku ini cukup imbang, karena sama-sama menggunakan WiFi 6e, Bluetooth 5.2, dan memiliki software pendukung untuk mengeteruskan arah penggunaan, memantau performa, dan masih banyak lagi yang bisa kalian setting di masing-masing laptop ini. Selain itu, di bagian webcam, kedua laptop ini memiliki perbedaan. Kita mulai dari Acer terlebih dahulu. Untuk Acer ini menggunakan 1440p 30fps, dan Lenovo ini menggunakan 1080p 30fps. Untuk perbedaannya hanya di resolusinya saja, tapi untuk fitur tambahan ini masih sama. Overall, kamera dari kedua laptop ini mantap banget. Sekarang kita sudah berada di bagian prosesor yang mana keduanya menggunakan Intel Core Ultra 7 15 5H, yang memiliki 16 core 22 tray, terdiri dari 6p core, 8 e-core, dan 2 low power efficiency core. Sedangkan untuk dari TDP-nya ini adalah 28W, dan memiliki maksimal boost clock hingga 4,8 GHz. Dan langsung kita simak performa dari kedua laptop ini seperti apa. Sebelum lebih jauh ke pengujian performa, aku mau disclaimer dulu untuk setiap pengujiannya, kita menggunakan charger dan juga di mode best performance. Dan langsung kita cek di pengujian CPU yang pertama menggunakan Cineband R15. Di sini lebih unggul Lenovo dengan hasil 252 poin untuk single core, dan 2442 poin untuk dari multi core-nya. Untuk di pengujian selanjutnya, menggunakan Cineband R20, ini di single core dimenangkan oleh Acer, yaitu dengan 689 poin. Sedangkan di multi core, ini dimenangkan oleh Lenovo dengan 5.692 poin. Dan juga aku mau tunjukkan untuk hasil dari ketahanannya, dengan cara meluping sebanyak 10 kali di R20, dan berikut ini adalah hasilnya. Kemudian di pengujian yang terakhir, ini menggunakan Cineband R23 lebih unggul Lenovo, tapi dengan hasil perbedaan yang cukup tipis di single core, yaitu 35 poin. Sedangkan untuk di multi core-nya ini cukup jauh berbeda, dengan hasil 14.803 poin. Di pengujian software editing, kita menggunakan blender untuk render menggunakan CPU-nya, dan di sini dimenangkan oleh Acer dengan perolehan waktu 2 menit 40 detik saja. Sedangkan untuk perbandingannya dengan Lenovo ini sekitar 20-an detik saja. Kita berlanjut ke bagian GPU, kedua laptop ini menggunakan Intel R graphic 8 core. Dan di sini kita hanya bisa menyetting sampai mode best performance saja. Tidak bisa mengatur seberapa besar share memory yang digunakan. Dan langsung kita cek performa dari kedua laptop ini. Di pengujian GPU yang pertama, kita menggunakan software 3DMark, dan di mode Time Spy, untuk yang lebih tinggi ini hasilnya adalah Lenovo, dengan 3.842 poin. Yang kedua, pengujian menggunakan Firestrike, ini kembali lebih unggul Lenovo dengan perolehan 8.585 poin. Dan juga aku mau tunjukkan hasil dari Firestrike dari laptop yang sudah kami review sebelumnya. Untuk di pengujian stress test, keduanya ini lolos dengan dari Acer sendiri mendapatkan 99,1% dan Lenovo 97,9%. Dari hasil pengujian 3DMark, keduanya ini menunjukkan hasil yang bagus sekali. Tapi aku salut sama Lenovo karena dengan satu fan saja, ini bisa lolos di pengujian stress test. Lanjut di pengujian software editing, kita menggunakan Adobe Premiere Pro, dengan video berdurasi 1 menit, format 4K, cut to cut, singglar tanpa efek. Sama-sama di bawah 1 menit ini, menyelesaikan sebuah rendernya dengan Lenovo lebih unggul, yaitu 22 detik saja. Pengujian yang terakhir kita gunakan untuk bermain game, tapi ini kita hanya menggunakan beberapa game saja, mengingat memang bukan segmenya. Dan langsung kita simak hasil dari pengujian game ini. Terima kasih telah menonton! Setelah melihat dari keduanya, dari segi performa lebih banyak Lenovo yang unggul. Tapi yang menurutku berpengaruh adalah di bagian resolusi layar yang berbeda. Dan ini tidak memiliki perbedaan atau mungkin selisih yang cukup jauh. Dari keduanya, aku bisa rekomendasikan kalian untuk memilih Acer, jika memang memiliki budget yang lebih. Karena dengan perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi, ini kalian mendapatkan fitur yang lebih, seperti dari kamera, resolusi layar, dan juga dari penyimpanan SSD-nya. Sedangkan untuk kalian yang mungkin memiliki budget yang cukup minim, kalian bisa memilih Lenovo. Karena dengan performa yang powerful, dan fitur yang menurutku ini sudah cukup sekali untuk mendukung kegiatan kalian sehari-hari. Sekian review laptop kali ini, like videonya jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe, biar kalian nggak ketinggalan informasi seputar Duda Gadget. Dan aku mau ingetin, kita punya offline store yang bisa kalian kunjungi di Jalan My Gen Panjaitan, nomor 6 Kota Malang, dan di Surabaya, ada di Royal Plaza, Lantai 2, dan Ruko Kelampis Jaya nomor 45. Buat kalian yang suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kita, dan buat kalian yang ingin tanya-tanya lebih detail, kalian bisa langsung kunjungi sosial media kita. Oke, terima kasih saya Ucu, see you next video. Media yang mana ya?